Sampai jumpa di video selanjutnya Yo, kita kembali bersama saya Es Dan ada El di belakang kamera Hari ini kita mau ke tempat temen kita Dia punya ras anjing yang jarang banget nih Jo Coba gue liat rasnya dulu ya Kita udah mau nyampe di tempatnya nih Disini sih nama singkatan itu Shelti 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 ya Tapi Kalo namanya oke Shetland Ship Dock Shetland Ship Dock Nah ini kita udah mau nyampe Kayaknya jarang tuh ya, jarang kedengeran ya Jarang banget Ini sih kalo diliat sih tempatnya bagus banget ya Maksudnya Ini perumahan Elite Ya Masuknya kayak gini Ya We'll see about it Guys liat deh guys Ini rumah-rumah disini Ini gue gak ngerasa ini rumah ya Gue lebih ngerasa ini rumah-rumahnya mirip istana gitu Kalo kalian bisa liat keren-keren banget Nah kalian liat deh Ini gue sangka taman ternyata ini adalah rumah Eh bukan rumah ya Tanah Tanah ya? Tanah yang belum jadi Betul I Dun dekat CC Anyway webk lagi di belakang Eh Wajar Liat rumah ini jauh 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 Kacuu Liat ya Anyways kita udah mau nyampe Udah sampe kayak Di yang mana? Di mana? Ini ruangnya Ini juga kayak istana sih Ini gua kita ngecek yaudah kita cek-cek dulu deh bentar ya guys kita udah lurus kesana nyariin rumahnya ternyata ya emang rumahnya disini jadi ya kita mau masuk nanti gue mau kenalin gue juga belum kenal maksudnya kita kenal sosial media nah kita mau kenalan langsung nanti gue mau ngajak kalian kenalan sama siapa sih ini mau ngapain gue kesini dan anjingnya seperti apa so let's go oke gue mau kenalin si Spike dulu nih gue gak tau kondisinya disini seperti apa takutnya nanti si Spike gak boleh masuk kalau misalnya gak boleh masuk pun tadi gue udah nanya-nanya ada disediain kandang disini jadi si Spike bisa gue istiratin di kandang oke guys halo bro selamat pagi namanya siapa bro lio guys ini lio jadi kita disini mau ngobrol-ngobrol soal anjing bergimis siplen sit-dog ya bro betul betul ya singkatannya CLT yaudah kita langsung mau ajak dulu kalian ke dalam cuman si Spike ini gimana nih bro kira-kira nih bakal berantin apa gak nih mendingnya dipisahin dulu aja dipisahin dulu ya nanti kalau kita lihat kalau bisa baru kita campurin oke jadi si Spike seperti yang gue bilang mau gue istiratin di kandang dulu ayo masuk simpii Terima kasih ini biasanya buat berat anjing siapa lo? Ini biasanya buat tiga atau empat sih Ini buat empat anjing ya kan Si Spike sendiri doang Oke, yaudah boleh kita masuk langsung ya? Iya Guys, gue lagi gak mau terlalu excited banget Karena kan gue belum kenal sama mereka Jadi kenalannya pelan-pelan Hello Oh siapa dah kemana? Ini ya bro? Iya, ini baru lima disini Oh ini baru lima, total ada berapa di rumah bro? Total ada lapan right now Total ada lapan ya Semuanya gak apa-apa langsung dipegang gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ya sebenernya sih harusnya sih Very friendly sama manusia ya Oke 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 Gak apa-apa sih sih Oke Guys Guys Gue sebenernya agak-agak speechless ya Soalnya gue gemes tapi gak amat real excited banget Karena gue gak kenal Belum kenal sama anjing-anjing ini Gak mungkin tiba-tiba gue ambil gugendong gue unyul-unyul kan Cuman kalo misalnya sekarang sih gue gemes banget Nah anyway Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pasti nih temen-temen nih banyak yang pengen tau info-info peniting mengenai CLT ini Nah ini pertanyaan pertama dari gue tuh Asalnya dari mana sih bro? Si CLT ini CLT ini sebenernya sih dari Scotland kan gak salah ya Dari Scotland ya Dari Scotland ya Asalnya sih emang dijalin Artinya tuh dari Scottish Collie Oke Dimix sama King Cavalier Oh Oke oke Itu sih dari yang biasa kita dapat jadi Wikipedia sih So basicnya sih dari sana Oke 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 Nah ini kalo gue liat Dia versi yang lebih kecilnya dari Collie dan Border Collie ya Iya Jadi kayaknya tuh mereka tuh Dulu kayaknya lagi try untuk Ngerapetin yang small size Oh Jadi dia mix-breed-mix-breed terus Nah hasilnya kayak begini Oke Mengenai treatmentnya ada gak bro sesuatu yang khusus Untuk treatment mereka? Treatment mereka sih ya pasti lah ya Kalo namanya anjing pasti kan butuh treatment gak mungkin gak Tiap jenis pasti beda-beda ya Iya Dan kita biasanya mempelajari jenisnya tuh Butuhnya apa aja Oke gitu Terus kalo mereka sih Kita sih constant grooming ya almost everyday Almost everyday bro Ya karena Kita maunya anjingnya bersih Everyday sih Spice sih seminggu sekali sih bro Oh gitu Spice tuh Seminggu sekali masih oke sih sebenernya Ya tergantung orang-orangnya lah gitu Menurut saya Sisir ya Bruming ya Biasanya sih kalo disini Bukanya tuh kumisnya dicukur Kumis dicukur Triming kupingnya Oke Jadi kupingnya tuh biar cantik Itu harus di trimming Dan itu harus di set sih Gitu Jadi kalo biasanya Yang punya selfie mereka akan tau Oke oke Cara untuk nge-set kuping Oke oke Nah ini terus Kita kan disini Bukan ajang untuk memaikan sesuatu Tapi biasanya Pertanyaan yang sering muncul itu Adalah harganya berapa bro Jadi Kalo misalnya CLT ini Prakisaran kalo misalnya betina di harga berapa Kalo di jantang di harga berapa ya bro Oke Kalo di jantang semua tergantung ya Kita namanya juga tau lah Breeder itu kan macem-macem dalam itu Kalo menurut saya sih Biasa harga standarnya tuh gak pesan Pasti 2 digit Oke Nah 2 digit itu bisa dibilang 30 Bisa dibilang 60 Siap Dan 360 pun juga ada Gak mungkin gak ada Ah 3 digit Dalam artian kayak 100 ke atas juga ada ya Ada gitu Jadi tuh 100 ke atas Itu standar sih menurut saya 100 ke atas Ada yang harganya sampe 200 gak bro Mau tau dong Ada juga lebih Ada yang lebih Transaksi yang saya tau sih kemarin ada yang 500 500 500 Siap Siap Oke Langsung skip aja pertanyaan selanjutnya ya Kalian udah tau harganya kan Anakannya Oh ya kalo anak Itu tadi kita Anakan itu Ya Basically kayak gitulah Kalo yang mahal-mahal Pasti yang udah standarnya bagus Dan sudah champion Dan sudah ada reputasinya sih Dari leader nya juga Oke Siap Tadi sedikit Pertanyaan-pertanyaan yang mengenai CLT nya bro ya Mungkin kita bisa Gue mau nanya-nanya Ini kan gue liat di instagram tuh CLT-CLT yang lo punya ini Gue liat sering mengikuti dog show ya Iya Kita emang Lumayan Gak rutin sih Cuma kita suka Untuk ikut show Karena menurut saya itu Ikut challenging Jadi kita suka Menantang ya Menantang Kalau dimana Jadi kita Dapet Banyak Pelajaran kita pelajari sih Dari jenis brand nya juga Oke Oke Nah Berarti kita bisa ngobrol-ngobrol Tentang dog show sedikit ya bro ya Kalo Ini temen-temen Pasti banyak yang belum tau nih bro Kalo secara general Dog show itu apa sih bro Bisa lo jelasin sedikit ga? Dog show itu Pameran Ya Dan dog show itu kan ada Beberapa tipe kayak Setelah saya ya Satu kan yang agility Satu lagi yang confirmation juga Nah Yang biasa saya ikut sih Semua sih confirmation juga agility Soalnya gitu Lebih ngajarin kanjin nya untuk Trick gitu ya Ya segala macam Dia untuk rapi Segala macam Kerintah comment tuh yang bagus Kayak gimana Terus Kalo Confirmation tuh Biasa tuh adalah Untuk ngeliat struktur Breed standardnya kayak gimana Oke Oke Breed standardnya kayak gimana itu Mereka akan melihat Cara postur dia berdiri Cara postur dia melangkah Gitu Terus Bentuk pingginya tuh Simrauna Gitu Secara Umumnya struktur Dan kualitas Dari satu anjing itu Oke Oke Nah Terus Gue mau nanya lagi nih bro Menurut lo Apa perbedaan anjing Yang tidak ikut dog show Dan anjing ikut dog show Dan anjing ikut dog show Perbedaannya sih tidak banyak Tapi kebanyakan anjing yang ikut dog show Pasti sudah pilihan Oke Pilihan dimana adalah Struktur badannya sudah bagus Bulunya sudah bagus Mukanya juga ada cakep Dan temperamennya juga harus bagus Oh jadi secara keseluruhan harus di atas rata-rata ya Iya Jadi makanya kita perbandingkan antara pet sama show Adalah Ya disitu juga Oke Karena orang sayang gitu Kalo misalnya udah anjing show Kenapa jadi pet Oke Oke Karena Kalo bagi orang yang show people Itu akan merasa Lebih baik di show-in Supaya kualitasnya terbukti Oke Siap Kebetulan kan si Spike juga Dulu sempat ikut dog show bro Oke Si Spike itu umur 17 bulan Dia udah Indonesian Champion Oke Good Mungkin temen-temen belum banyak yang tau Gue kasih tau Oke Oke Nah guys Itu adalah pertanyaan seputar selfie dan pertanyaan mungkin seputar dog show buat temen-temen yang belum tau Nah disini sebenernya gue mau kenalin si Spike sama selfie-selfie nya dari Brolio ini Cuman Kita Take a step by Step dulu Mungkin bisa atau gaknya kita gak tau Nah itu Kalian denger gak? Mungkin kalian denger Si Spike udah manggil-manggil gue sebenernya Dia Nah ini kita mau Coba kenalin dulu kali ya Brolio satu-satu dulu Kalo memang mungkinkan Mungkin Spike bisa Masuk Karena temen-temen pasti penasaran ngeliat reaksinya si Spike ketemu sama temen-temen barunya ini Tapi ya kita coba Tapi inget ya guys Gue gak janji Karena pokoknya Gue yakin sih si Spike itu dia gak akan galak Karena temen-temennya dirumah anjing-anjingnya kecil Tapi tetep harus waspada gitu Jadi kita coba dulu Oke let's go Aduh 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 malah keluar semua Tunggu 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 Stay It's okay boy Jangan terlalu excited Biar si Spike nya juga Chill Gak boleh gak boleh Stay Ingat ya Kita harus baik Ini bukan rumah kita loh Bukan rumah kita loh Bukan rumah kita loh Bukan rumah kita loh ya Stay Stay Good boy Good boy Stay 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 Ini dua-duanya betina ya bro Iya Oke 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 Stay Stay Nah ini ngeluarinnya gimana caranya Oh sorry Oh ya oke 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 Stay Slowly it's okay 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 Stay 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 Good boy Good boy Eh 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 Party Cip 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 It's okay Stay 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 Kamu kan terlatih juga Kamu Kamu terlatih juga kan Jangan gitu Jangan Stay Stay Strip Stay 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 Eh udah jangan ngomel ngomel Diam Diam Tuh Stay 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 Ya Oke Oke Spike kamu udah boleh masuk mobil, gue masukkan Spike ke mobil dulu ya Oke Bentar ya gue masukin dulu Kayaknya masukin dulu He 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gila kita senang banget boleh mampir kesini dan belajar skill tersebut karena gue pribadi, baru sekali ini gue melihat skill terms juga Oke Ages ini emang agak jarang skill in Indonesia sih jarem ya? 겁 ökke thank you banget sekali lagi bro ya buat temen-temen yang suka videonya jangan lupa like, share, subscribe and comment juga apa jo yang paling penting? hashtag anti skipiklan buat dukung kita hashtag anti skipiklan buat dukung kita semua karena itu penting banget buat kita youtubers and we see you guys on the next video